Nah kita akan dengarkan ini ada Presiden Joko Widodo memberikan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng untuk masyarakat. Program ini menjadi respon atas tingginya harga minyak goreng yang disebabkan karena lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional. Nah program BLT minyak goreng akan diberikan kepada lebih dari 20 juta kepala keluarga di seluruh Indonesia. Meliputi masyarakat yang tidak mampu dan juga penerima program bantuan-bantuan dari pemerintah lainnya. Berikut kita simak bersama pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Hei, dari mana? Kita tahu harga minyak goreng naik cukup tinggi sebagai dampak dari lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional. Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng. Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT dan Program Keluarga Harapan PKH, serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan. Ada pun bantuan yang diberikan sebesar 100 ribu rupiah setiap bulannya. Pemerintah akan memberikan bantuan tersebut untuk tiga bulan sekaligus, yaitu April, Mei, dan Juni, yang akan dibayarkan di muka pada bulan April 2022 sebesar 300 ribu rupiah. Terakhir, saya minta Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan TNI serta Polri berkoordinasi agar pelaksanaan penyaluran bantuan ini berjalan dengan baik dan lancar. MG Listeners, selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut soal-persoalan ini dengan jurnalis senior Media Group Network, Leonard Samosir, dalam segmen dari Meja Redaksi. Selamat pagi Bang Leo, salam sehat Bang Leo. Salam sehat Valen atau Melvin sih ya? Dua-duanya boleh. Melvin sih, ya. Kita mau bahas soal minyak goreng kali ini. Ini kan Presiden itu sekarang kasih kita BLT untuk 20 juta masyarakat Indonesia 100 ribu rupiah per bulannya. Melvin sih nggak ikut kan? Mungkin kalau seandainya aku ada di dalam daftar itu, kita sudah bisa cek nama-namanya. Kan tidak menerima program PKH atau bantuan lainnya. Itu kan. Bang Leo, menurut Bang Leo ini sebenarnya menyelesaikan masalah atau kebijakan populis semata? Apa menurut Bang Leo? Yang paling bagus kan sebetulnya bisa mengendalikan harga ya. Mengendalikan harga artinya adalah menurunkan. Mengendalikan, menyesuaikan itu kan bahasa, maaf, order baru ya. Disesuaikan harganya, padahal sebenarnya dinaikkan. Itu bahasa memperhalus. Nah, yang paling bagus adalah bisa menurunkan harga jual minyak goreng. Begitu kan? Tapi masalahnya, nah ini yang kita perlu tahu juga, ini aku pun baru tersadarkan setelah melihat data. Kan bahan baku utama minyak goreng itu CPO ya, crude palm oil. Dan Indonesia itu memang adalah penghasil terbanyak. CPO, itu saya pakai kutip data, boleh ya, tradingeconomics.com, semua pendengar, listeners bisa lihat bahwa Indonesia itu memproduksi 47 juta ton CPO. Nomor duanya adalah Malaysia memproduksi 18,9 juta ton CPO. Tapi, harga itu dipatok menggunakan harga dari bursa derivatif Malaysia. Makanya harga CPO itu dikutip dengan satuan ringgit Malaysia. Nah, ini kasih gambaran saja bahwa di tahun 2022 ini, harga CPO itu menyentuh rekor tertinggi sepanjang ada CPO diperdagangkan di dunia. Harganya berapa? Itu bulan Maret lalu, bulan lalu ya, tahun ini, harganya sampai 7.000 Malaysian ringgit per ton. Gambaran saja, tahun 2021, tahun lalu, harga tertinggi CPO di bursa yang sama, itu baru sekitar 4.500-an. 4.500 ringgit harga tertinggi tahun lalu, dibandingkan tahun ini yang sempat menyentuh 7.000. Kalau sekarang harganya sudah di sekitar 5.500-an lagi. Karena memang namanya harga itu nggak pernah bergerak searah ya. Kalau dia sudah puncak, pasti turun. Nah, artinya apa? Memang akan menjadi sangat sulit untuk kemudian harga minyak goreng di Indonesia akan sama dengan harga minyak goreng di Indonesia tahun lalu di waktu yang sama. Katakanlah kita bicara April ya, maka untuk melihat harga tahun lalu di bulan April 2021 minyak goreng, itu akan susah. Karena bahan baku utamanya sendiri, CPO-nya, harganya sekarang masih di 5.500. Sementara tahun lalu harga tertingginya itu di 4.500-an. Oke, jadi banyak dinamika yang terjadi. Tadi Bang Leo bilang, Indonesia penghasil CPO paling besar. Terbesar. Kita punya banyak fruit palm oil, tapi mengapa ternyata kita sempat menemukan yang namanya minyak goreng langka? Nah, masalahnya gini, kan ekonomi itu mencari keuntungan sebesar-besarnya. Jadi ketika harga dunia itu sampai 7.000 ringgit Malaysia per ton, ternyata harga dalam negeri kan pada beberapa waktu yang lalu diminta oleh pemerintah untuk dipatok ya harganya. Saya lupa harga DMO-nya berapa, harga CPO yang harus dijual di dalam negeri, tapi ada selisih menurut beberapa informasi, itu antara 8.000 sampai 10.000 rupiah per liter. Kalau pengusaha pasti akan mencari keuntungan sebanyak-banyak ya kan. Mereka akan jual keluar daripada memenuhi dalam negeri. Akhirnya kemudian pemerintah melepas harga eceran tertinggi, karena harga eceran tertinggi 14.000 itu, itu kalau dijual pengusaha, pedagang, dari awal dia sudah akan rugi. Sudah pasti akan rugi. Ya, karena banyak juga yang mendapatkan harganya malah di atas 14.000. Yang saya harapkan sebetulnya adalah kesadaran bahwa harga minyak goreng tahun ini di Indonesia tidak akan bisa kembali ke harga minyak goreng tahun lalu, itu harusnya dijelaskan oleh pemerintah. Karena kalau ini tidak dijelaskan, maka akan menjadi aneh kan. Bagaimana mungkin negara kita menghasilkan minyak sawit paling banyak, Dan kemudian kita mengalami kelangkaan. Kita langka minyak gorengnya. Minyak gorengnya. Padahal kan kita bikin sendiri tuh, menghasilkan sendiri CPO-nya. Beda misalnya dengan kedelai, karena kedelai kan nggak bisa tumbuh di Indonesia. Dia butuh 4 musim. Nah, kita harus impor. Nah, tapi kembali lagi kalau saya bilang, memang harus lebih terkoordinir ya. Kurangilah statement-statement yang tidak perlu, tidak produktif. Menteri Perdagangan sempat mengatakan akan membuka mafia. Itu kan sampai sekarang tidak kita tahu ya. Waktu itu kalau tidak salah rencananya 21 atau 22 Maret. Sekarang sudah tanggal berapa ya? 4 April ya? April. Tidak juga. Kontraproduktif itu. Kalau saya pikir mendingan lebih baik, Satgas itu bekerja sama-sama. Satgas pangan itu kan ada kementan, ada kemendak, sama polisi. Sudah kerjasama di situ. Lalu pengusaha diajak bicara. Mereka manusia juga kok. Cari untung iya, tapi saya yakin kalau untuk kepentingan merah putih, mereka mau. Jadi kalau kembali lagi pertanyaannya, BLT itu membantu menyelesaikan masalah nggak? Selesai tidak. Tapi mengurangi gejala pusingnya. Karena kalau kemudian itu tidak dilakukan oleh pemerintah sama sekali. Kasihan yang paling miskin ya dari masyarakat atau dari saudara-saudara kita. Lalu pertanyaannya, BLT itu dananya dari mana? Itu kan? Kan dikasih kepada keluarga itu 300 ribu rupiah untuk 3 bulan, tapi sekali kasih. Di bulan April ini akan terima. Jadi sebenarnya 3 kali 100 ribu, tapi dikasih sekaligus. Dan ternyata sumber dananya adalah dari dana KPCPEN. Itu ada klaster penanganan kesejahteraan rakyat atau apa, saya lupa namanya. Tapi dananya memang sudah ada. Kalau belajar dari penyaluran-penyaluran BLT untuk tahun-tahun sebelumnya, masa pandemi COVID-19, menurut Bang Leo memang bisa tersalurkan dengan benar dan tepat? Itu pertanyaan juga ya. Tapi kalau ditanya kepada saya sebagai jurnalis, maka saya akan langsung bilang susah. Atau bahkan hampir tidak mungkin. Tapi kalau saya mengingat lagi, kita belajar dari sekali yang lebih kecil, Jakarta mungkin ya. Kalau kalian masih ingat, Kartu Jakarta Pintar. Di periode gubernur yang lalu, itu kan Kartu Jakarta Pintar itu efektif. Karena benar-benar diawasi. Ada yang menyelewengkan itu entah toko yang jual alat tulisnya, atau oknum pegawai dinas pendidikannya, itu kena sanksi. Penegakan hukum jalan sehingga akhirnya semacam BLT itu kan ya, untuk pendidikan itu efektif. Kembali lagi, kalau bicara BLT minyak goreng, kalau pengawasannya tidak dilakukan dengan baik, ya itu alamat korupsi lagi. Alamat korupsi lagi, gitu ya Bang Leo ya. Ya, jadi kita masih tunggu sih sebenarnya sampai sekarang, ini minyak gorengnya nanti kira-kira bakal lebih bisa dikendalikan atau tidak. Karena kalau kita lihat Bang Leo, dari runutan kronologisnya, ditetapkan HET, minyak gorengnya tidak ada. Di cabut HET, minyak gorengnya banyak, tapi harganya mahal sekali. Nah terus sekarang sudah gonjang-ganjing, kiri-kanan semuanya bingung dikasih BLT. Kalau menurut Bang Leo, nanti setelah ini, setelah BLT tidak ada lagi, apakah akan perlu HET lagi atau apa selanjutnya? Supaya aman aja gitu. Ini memang kompleks ya, karena kan kenapa harga minyak goreng naik? Karena CPO naik, tadi sudah ada gambarannya ya, naikan harganya luar biasa. Dan kalau nanti bulan, itu kan BLT-nya untuk tiga bulan ya, April, Mei, Juni. Apakah setelah Juni kemudian harga CPO akan turun? Signifikan. Saya beberapa kali bertanya kepada teman-teman, bukan teman ya, narasumber saya, ya jadi teman juga sih, pengusaha sawit, mereka mengatakan proyeksinya kelihatan sampai akhir tahun ini, belum bisa kembali ke harga tahun lalu. Tapi untuk bertahan di harga puncak seperti tadi, Rp7.000 per ton, itu kelihatannya tidak juga. Kelihatannya juga enggak. Ya, karena kan supply dan demand, ketika harganya tinggi, pengusaha kan akan ambil kesempatan itu untuk menjual stoknya. Ya dong, ketika bisa jual di harga Rp7.000, akhirnya kan supply-nya jadi banyak. Supply CPO-nya jadi banyak, CPO-nya bisa turun juga harganya. Nah, cuma kembali lagi pertanyaannya, setelah BLT yang tiga bulan, April, Mei, Juni, what next? Saya merasa kalau memang diperlukan, ya kembali BLT lagi. Kembali BLT lagi? Kembali BLT lagi sambil melihat penyaluran yang tiga bulan ini. Kenapa? Karena harga CPO itu tidak bisa kita kendalikan. Oke. Itu masalahnya. Kalau kita bisa kendalikan harga CPO sendiri, pemerintah punya stok minyak goreng. Nah, ini loh, teman bilang, kenapa harga beras itu relatif stabil? Padahal kita kan juga beberapa kali masih impor. Masalahnya adalah pemerintah punya stok beras. Oke. Di mana? Di gudang-gudangnya bulok. Bulok. Ketika ada yang berusaha memainkan harga, menimbun beras untuk meningkatkan harga beras, bulok bisa guyur. Ya, bahasa pasarnya guyur gitu ya. Kasih itu beras, jual begitu rupa, sehingga harga berasnya tidak bisa dinaikkan begitu rupa. Bicara minyak goreng, pemerintah tidak punya stok. Oke, makanya. Untuk dalam tanda petik melawan yang katanya mafia itu. Nah, itu. Jadi kalau penggunaan kata mafia, Bang Leo, termin mafia itu sebenarnya malah menyulut emosi orang, malah menimbulkan misinterpretasi, atau harusnya itu tidak menggunakan kata mafia? Atau memang ini hanya praktik perdagangan saja? Ketika mahal, dijual. Ketika murah, ditahan. Ya, mungkin Pak Lutfi waktu itu agak emosional mungkin ya. Saya tidak tahu sih kronologinya kenapa sampai Pak Menteri langsung melontarkan itu di acara resmi pula, dirapat dengan DPR. Nah, beberapa pengusaha mengatakan sebetulnya mereka tidak ada masalah sih mau dibilang mafia atau apa. Mereka berusaha, menghidupi usahanya. Tapi mereka juga mengatakan sebetulnya kalau diajak bicara bisa kok. Dan saya sih percaya Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, sudah mengajak bicara mereka. Makanya kan sekarang kalau kita lihat di pasar juga harga pelan-pelan turun kan, harga minyak gorengnya kan. Masalahnya kemudian bagaimana bisa masalah ini tidak terulang. Ada beberapa yang mengusulkan sebaiknya minyak goreng juga di stok oleh pemerintah. Lalu pertanyaannya minyak gorengnya punya siapa? Ya dari PTPN. Karena perkebunan pemerintah punya itu kan banyak juga yang menanam sawit. Nah itulah yang kemudian diproduksi, disimpan stoknya. Tapi kembali lagi masalahnya minyak goreng ini kan umur simpannya tidak selama beras. Itu masalahnya lagi. Bang Leo, salah satu fenomena lainnya selain kenaikan harga minyak goreng, bertepatan pula dengan bulan Ramadan, ada banyak pula harga barang lain yang naik. Misalnya telur, daging sapi, ayam, sebenarnya ini terjadi setiap tahun adalah fenomena yang sama atau minyak goreng jadi salah satu pemicunya Bang? Kelihatannya sih tidak memicu ya. Cuma karena tadi masalah minyak goreng itu kan masalah yang sudah terjadi lebih dulu. Oh ya ada satu tambahan lagi kenapa harga CPO itu naik? Karena biji-bijian dan minyak hasil biji-bijian itu itu saling menggantikan. Jadi Amerika Latin itu kekeringan parah sehingga produksi kedelai mereka drop sehingga minyak kedelai mereka drop. Lalu di saat bersamaan setelah itu ada perang Rusia-Ukraina Ukraina terutama dan Rusia juga sebagian itu produsen minyak biji bunga matahari sunflower oil. minyak biji bunga matahari dan minyak kedelai ini itu dikonsumsi India sangat banyak. Nah akhirnya ketika India tidak punya supply dari dua jenis minyak ini mereka cari minyak yang sejenis apa itu? CPO atau minyak goreng dari sawit. jadi ada demand yang terus menguat karena India ini kan ekonomi besar juga ya walaupun mungkin tidak semakmur Tiongkok tidak semakmur Amerika Serikat tapi dengan jumlah populasi yang di atas satu miliar sekarang itu India otomatis membuat harga CPO itu akan tetap mahal sampai akhir tahun. Nah kembali lagi tadi apa pertanyaannya saya lupa malah. Jadi sebenarnya minyak goreng ini memicu tidak kenaikan-kenaikan barang lainnya bertepatan di bulan Ramadhan karena bulan Ramadhan tahun selama gitu. Memicu tidak tapi terjadi bersamaan karena memang kan di bulan Ramadhan di bulan puasa konsumsi makanan masyarakat itu justru meningkat sebetulnya itu yang terjadi dan akhirnya belanja masyarakat terhadap minyak goreng belanja masyarakat terhadap telur daging juga itu meningkat jadi tidak dipicu oleh minyak goreng sih minyak gorengnya sudah naik duluan jadi di saat yang bertepatan bersamaan mirip-mirip Bang Leo kita ada satu penelpon yang juga mau memberikan komentar atau mungkin yang mau bertanya langsung dengan Bang Leo kita coba dengarkan dengan Mas Rio selamat pagi Mas Rio selamat pagi Bang Leo saya cuma mau burun rembuk kenapa bisa dibilang kenaikan kenaikan ini kan seharusnya sudah dikolomis dibilang Bang Leo sudah ada faktor dari global kemudian apa namanya bisa dipredikilah sebenarnya namun apa yang menyebabkan memang kenaikan itu menjadi opsi terakhir apakah memang tidak bisa mencari sumber-sumber baru untuk bisa mengantisipasi kenaikan bisa dibilang kayak gitu bahkan pemerintah kan seharusnya juga sudah memprediksi jauh-jauh hari baik terima kasih Mas Rio nanti coba kita sampaikan ke Bang Leo Bang Leo apakah tidak ada opsi lain selain membiarkan kenaikan itu terjadi ya sebenarnya itulah kenapa kalau saya melihat pemerintah membentuk badan pangan nasional BPN ini harapannya adalah bisa membuat proyeksi proyeksi kita jangan bulanan lagi begitu jangan tahunan tapi bisa jadi 5 tahunan 10 tahunan dengan memasukkan faktor-faktor global tadi ketika ekonomi mulai pulih setelah terkena pandemi itu kan yang membuat kemudian harga-harga komoditas ini bicara belum komoditas pangan komoditas mineral batu bara dulu itu kan melonjak masih ingat di Januari kita kaget karena waktu itu Presiden Joko Widodo melarang ekspor batu bara untuk berapa ya satu atau dua pekan kalau tidak salah karena kalau tidak dilarang ekspor batu bara maka kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik PLN kurang dan waktu itu kita akan terkena pemandaman listrik bergilir di Jawa dan Bali Presiden Amil Ali dilarang selama satu atau dua pekan dan akhirnya pasokan batu bara aman dan sekarang sudah ada sistem elektronik yang diciptakan itu melibatkan sekian stakeholders kementerian ESDM kepolisian juga kepabeanan juga untuk memastikan pasokan batu bara bagi PLN itu aman sepanjang tahun sepanjang tahun nah itulah yang kemudian diusulkan beberapa orang juga dilakukan kepada bahan pangan karena kalau orang perutnya terganggu kan ketenangannya juga terganggu biasanya hal-hal yang lain juga jadi susah nah terkait dengan pertanyaan tadi Mas Rio apakah tidak bisa diantisipasi harusnya sih bisa karena kan kita saya 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 tidak tahu ya apakah sudah ada koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah terkait untuk proyeksi ya terutama ya antisipasi cuman dalam pikiran saya Badan Intelijen Negara misalnya ya BIN itu itu kan selalu melihat ancaman-ancaman baik dari dalam maupun khususnya luar negeri ancaman-ancaman geopolitik itu harusnya sudah bisa terlihat walaupun walaupun memang seperti perang Rusia-Ukraina itu kan semua orang kaget kagetnya karena tadinya mengira ini hanya sekedar menggertak begitu tapi ternyata betul-betul Rusia akhirnya masuk ke tanah Ukraina nah harapannya sih dengan adanya badan pangan nasional itu bisa mengkoordinasikan semua itu cuman saya kurang yakin karena otoritas kepala badan pangan itu seperti apa iya sih melapor kepada presiden tapi apakah kemudian menteri-menteri yang ada di bawah koordinasinya itu mau bekerjasama dengan baik misalnya apakah kemudian kementerian pertanian misalnya yang memang tugasnya adalah memberikan rekomendasi teknis kepada kementerian perdagangan untuk bisa mengimpor atau tidak beberapa bahan pangan beras dan yang lain-lain misalnya itu benar-benar juga mengantisipasi harapan saya sih semuanya punya semacam apa ya intelijennya bisnis intelijennya untuk memberikan masukan supaya masalah ini tidak terulang lagi apalagi kan pemulihan ekonomi karena covid ini kan gak hanya satu tahun ini saja pasti akan panjang ini masalah ini bisa terulang lagi begitu nah tadi ada satu lagi bang Leo tadi pada saat kita dihadapkan dengan masalah seperti ini apakah tidak bisa dicari lagi ke tempat lain gitu katanya alternatif misalnya mungkin dicari ke negara lain atau ke supplier lain kalau kita kan bicara harus spesifik ya misalnya alternatif CPO ya kita produsen paling besar kita mau cari kemana lagi kita mau cari ke Malaysia Malaysia jumlahnya tidak sampai separuh kita mungkin yang contohnya bisa gandum itu kan juga terdampak salah satunya karena perang bicara gandum ini jadi agak susah ya to be honest kan gini gandum itu kan kalau yang paling familiar sama orang Indonesia adalah apa coba mie instan mungkin kalau biskuit biskuit juga pakai gandum roti juga pakai gandum tapi kan konsumsinya tidak sebanyak konsumsi orang Indonesia untuk mie instan dan ini yang menjadi PR besar PR panjang pemerintah bagaimana kita mulai menggantikan kebiasaan makan mie instan dengan bahan-bahan makanan yang diproduksi dari dalam negeri itu kan masalah juga kan masalah juga karena ya pernah dicoba ditanam di Timor Leste waktu itu masih Timor-Timur gandum itu tumbuh tapi tidak ada bijinya tidak berisi karena ternyata gandum itu memang butuh daerah dengan empat musim nah Indonesia kan hanya ada satu musim kan musim hujan dan tidak hujan ada dua musim kemarau dan hujan nah itu masalahnya kalau mau mencari alternatif tidak semudah itu juga misalnya contoh daging deh daging sapi ya kenapa kita impornya dari Australia karena itu yang paling dekat dengan Indonesia dengan kondisi kesehatan ternak yang terjaga sehingga kualitas dagingnya terjaga pernah beberapa tahun yang lalu kita coba impor kerbau malah dan sapi dari India itu ternyata ternaknya terkena penyakit mulut dan kuku PMK dan itu tidak bagus kalau dikonsumsi manusia nah harapan besar saya sih terus terang ini mungkin mimpi kali ya sebagai jurnalis kenapa tidak itu yang kemudian difokuskan pemerintah buatlah peternakan sapi atau apa ya kerbau mungkin di Indonesia Tenggara Timur misalnya karena punya lahan yang besar sekali rekayasalah semua apa ahli-ahli pertanian disitu ahli-ahli peternakan supaya bisa membuat itu lalu misalnya bicara kedelai kan kedelai kita sebagian masih impor kalau ditanya kepada pedagang atau pengusaha tempe tahu kenapa sih hanya mau beli atau mau pakai kedelai impor karena mereka bilang dari segi ukuran lebih besar daripada kedelai lokal lalu yang kedua harganya bisa lebih murah daripada kedelai lokal kan aneh sudah terbang dari Amerika Serikat misalnya tapi harganya malah lebih murah daripada kedelai yang ditanam sendiri disini lalu yang berikutnya adalah mereka bilang kualitas kedelai impor itu lebih konsisten daripada kedelai lokal kan aneh juga kalau kita beli gorengan begitu kan tahu tempe hari ini besar gitu besok kecil harganya sama ya kita gak suka juga nah kembali lagi ke masalahnya kita ini mau gak berdaulat secara pangan karena kalau tidak masalah seperti ini masalah minyak goreng masalah kedelai masalah daging sapi telur bagusnya enggak ya karena kita bisa beternak telur ayam sendiri itu akan terus terulang setiap tahun mau berapa badan pun yang dibuat kalau kita tidak mulai menanam menernakan sendiri kita akan tergantung kalau selain unsur kualitas unsur geopolitik mungkin politik internasional karena bertepatan dengan perang Rusia Ukraina ini berpengaruh gak Bang Leo sebenarnya kan begini kalau kita bisa punya mekanisme yang memastikan bahwa semua produksi kita itu harus didahulukan ke dalam negeri walaupun ini kurang familiar untuk negara demokratis ya itu lebih dekat ke negara totaliter yang semuanya diatur pemerintah tapi kalau saya berpikir di kondisi seperti ini pemerintah harus lakukan jadi jangan sampai ya apa istilahnya tikus mati di lumbung padi begitu jangan sampai oke jadi jangan sampai terjadi itu ke Indonesia gitu ya Bang Leo ya nah jadi selain kita disibukkan dengan masalah minyak goreng kemudian banyak lagi barang-barang makanan yang terus naik karena bertepatan dengan bulan Ramadan ini ada juga fenomena lain Bang Leo sejumlah stasiun pengisian bahan bakar SPBU dikabarkan sekarang banyak yang mengalami kelangkaan BBM jenis RON90 atau Pertalite nah ini di diasumsikan imbas dari naiknya harga Pertamax kalau menurut Bang Leo benar gak seperti ini pemetaan dan asumsinya benar benar banget karena kan kembali lagi ini semua kan karena harga ya harga lalu kita nih semua manusia ekonomis yang selalu berusaha dapat yang lebih murah mau kita golongan ekonomi lemah mau golongan ekonomi kaya atau richnya sampai crazy gitu kalau ada barang diskon ada barang gratis pasti mau itu dia nah Pertalite nya itu kan sekarang jauh lebih murah daripada Pertamax dengan real octan real octan number RON nya kan gak terlalu jauh ya berapa ya 90 kalau Pertalite 92 kalau Pertamax itu dia hanya dua ya hanya dua saya tidak mengerti bagaimana bisa membuat RON itu naik apa turun tetapi dengan kualitas kalau saya asumsikan dengan RON yang tidak terlalu jauh maka pengguna-pengguna kendaraan yang tadinya pakai Pertamax tidak akan berpikir lama-lama untuk pindah ke Pertalite karena selisih harganya berapa sekarang ya 12.500 7.650 ya jadi sekitar 5.000 ya hampir 5.000 rupiah hampir 5.000 rupiah untuk 1 liter kalau kita isi 100 liter itu 500.000 rupiah signifikan sekali nah jadi Pertamina mengatakan stok Pertalite cukup makanya mereka akan meningkatkan suplai untuk SPBU-SPBU yang memang sempat terjadi kekurangan Pertalite tapi kan kembali lagi kalau kemudian perbedaan harganya terlalu jauh maka orang akan tetap kok mencari yang lebih murah pasti kecuali mungkin pengguna-pengguna brand-brand mobil yang sangat mahal ya yang kalau kemudian diturunkan RONnya itu mungkin akan mengganggu mesin tapi untuk pengguna-pengguna mobil yang bukan mewah kategorinya saya rasa sih mau pakai Pertalite itu yang saya agak khawatir karena isunya konon katanya Pertalite mau dinaikkan juga oke jadi kalau sudah tahu isunya konon katanya Pertalite juga mau dinaikkan tapi dinaikkan dulu Pertamax-nya ini sebenarnya strategi saja atau narasi yang dibangun seperti itu menurut Bang Leo? aduh serba salah ya memang karena dua-duanya kan sebenarnya produk BBM non-subsidi iya kan Pertamax dan Pertalite itu produk BBM yang memang mengikuti harga keekonomian dan itu otoritas Pertamina untuk menaik turunkan harganya beda dengan BBM-BBM bersubsidi iya kan premium solar begitu itu pemerintah yang harus memutuskan Pertamina tidak bisa menentukan nah tetapi kalau kemudian harga keekonomian dengan harga jualnya terlalu jauh maka ujung-ujungnya apa? beban Pertamina akan makin berat itu yang pemerintah juga saya lihat akan mempertimbangkan sangat sehingga kemungkinan mungkin harga Pertalite juga tidak lama lagi bisa jadi naik walaupun saya rasa akan tetap lebih murah daripada Pertamax kalau kita bandingkan dengan BBM sejenis produk dari perusahaan Amerika yang warnanya kuning dan orangnya itu sudah akhirnya menaikkan juga harganya tapi sudah lebih awal kan? tidak setelah Pertamina setelah Pertamina menaikkan Pertamax satu hari atau besoknya itu naik juga dengan harga sekarang di atas harga jual Pertamax untuk ron yang mirip karena namanya beda-beda nama produknya jadi kalau saya melihat sebetulnya in a way pemerintah itu masih relatif dalam tanda petik menyubsidi harga jual Pertalite dan Pertamax karena kan sebenarnya minyak mentah yang dipakai Pertamina dan perusahaan yang satu lagi itu kan sama-sama saja harganya kan tidak kemudian Pertamina dapatnya harganya lebih murah kan tidak gitu Bang Leo pada saat sudah naik seperti ini atau mungkin bisa jadi naik bisa memicu kenaikan barang harga-harga yang lain bisa memicu terjadinya inflasi Inflasi pasti karena juga memperhitungkan bukan hanya BBM bersubsidi bahan bakar itu selalu dihitung semua jenisnya tapi kalau memicu kenaikan harga-harga yang lain agak kurang yakin juga karena kan kalau bicara pengangkutan logistik itu kan truk-truk itu pakai solar yang masih bersubsidi premium untuk angkutan umum penumpang itu juga masih pakai premium yang disubsidi pemerintah jadi harusnya sih tidak terlalu banyak mengangkat atau membuat inflasi itu naik harapan oh harapannya iya Bang Leo bicara soal solar kemarin kan solar juga sempat langka langka sekali banyak truk yang antri kemudian muncul orang yang berspekulasi oh mungkin dia dipakai untuk perusahaan sawit yang harusnya tidak menggunakan itu memang dipakai nah menurut Bang Leo dari fenomena yang seperti ini ada yang sempat berpendapat ada salah satu pengamat berpendapat makanya jangan subsidi barangnya subsidi orangnya benar atau tidak menurut Bang Leo tepat atau tidak pernyataan seperti itu tepat sih itu kan analoginya kembali lagi ke yang tadi saya bilang pada waktu di Jakarta kartu Jakarta Pintar itu kan yang disubsidi adalah bukan barangnya orangnya dan waktu itu kan benar-benar ketat ya kartu itu hanya bisa dibawa ke toko-toko buku untuk beli seragam dan alat tulis dan hanya bisa ditukarkan dengan dengan kartu itu dan tidak bisa keluar uang tunai oke baru belakangan kan setelah itu kemudian semoga sekarang masih ada ya saya tidak tahu itu baru kemudian akhirnya uang tunai juga bisa diambil dari situ itu penyelewengan yang terjadi nah kalau bicara seperti itu ya harusnya bisa sih disubsidi itu orangnya bukan barangnya jadi kalau yang dilakukan sama pemerintah sekarang bagaimana Bang Leo ya kurang tepat ya karena nanti begini ujung-ujungan gini kita posisikan kalau kita sebagai pemilik SPBU ya pemilik SPBU pemilik SPBU kan mau cari untung juga lalu apa hak dia untuk misalnya menolak orang-orang yang tidak berhak pakai solar itu walaupun aturannya mengatakan begitu dan ini kan pengawasannya susah di seluruh Indonesia gimana ngawasinnya nurunkan semua aparat kepolisian begitu ya repot juga nah jadi kalau saya pikir memang harus ada mekanisme penyaluran subsidi yang dibuat supaya lebih tepat sasaran dan susah untuk diselewengkan oke diselewengkan ternyata gak cuma sampai disana aja Bang Leo kemarin Luhut juga sempat ngomong kalau misalnya nanti Pak Luhut ya iya Pak Luhut juga sempat ngomong kalau mungkin akan ada kenaikan tidak cuma di beberapa produk yang sudah naik ini saja tapi juga gas LPG 3 kilo menurut Bang Leo bagaimana nih ya itu kenapa semuanya naik sekarang Pak Luhut itu yang saya dengar juga yang tadi mengindikasikan selain LPG 3 kilo itu per talet juga akan dinaikkan karena memang harganya terlalu jauh ya perbedaannya kembali lagi ini adalah beban yang memang mau tidak mau harus ditanggung ya oleh kita semua yang saya harapkan yang saya melihat masih agak kurang adalah wacana ataupun anjuran-anjuran dari pemerintah untuk kita berhemat oke ini serba salah suasananya Melvin sih kenapa ketika kita kena pandemi banyak orang menahan uang ada yang memang karena gak punya uang gak bisa belanja tapi golongan menengah atas menahan uang karena tidak pasti ke depan itu seperti apa dan akhirnya ketika semua tidak belanja apa yang terjadi dengan ekonomi kita tidak berjalan seperti biasa tidak berjalan karena rodanya berhenti kan gak ada yang belanja inflasi yang rendah itu tidak selalu bagus karena bisa jadi inflasi rendah itu bukan karena kepiawaian kita mengendalikan inflasi tapi karena memang orang gak ada yang belanja kalau orang gak belanja karena menahan uang gak apa-apa tapi kalau orang gak belanja karena gak ada uang itu yang bahaya nah jadi ke depan sih kalau saya pikir itu yang harus segera dipastikan ya oke di atas sih begitu apa yang bisa dilakukan untuk mendorong consumption itu Bang Leo? ini yang ini yang yang kemudian kan dilakukan oleh pemerintah dengan misalnya memberikan BLT minyak goreng BLT minyak goreng itu dengan harapan bisa meringankan beban masyarakat yang paling lemah dan di saat bersamaan mendorong roda ekonomi bergulir gitu kan percuma kalau kemudian pemerintah berusaha menurunkan harga minyak goreng begitu rupa tapi gak ada yang beli minyak gorengnya karena gak punya uang iya kan itu yang kita harus pikirkan banyak orang mengatakan wah tidak mendidik untuk memberikan BLT karena itu hanya memberikan apa ikan tidak memberikan kail ya masalahnya kalau gak diberikan ikan kita berikan kail nanti maaf keburu mati orang-orangnya supaya tidak mati diberikan dulu BLT supaya dia lebih kuat kan begitu logikanya jangan dibalik-balik oke kalau begitu Bang Leo terima kasih untuk perspektif baru informasi dan sharing session banyak salah ada banyak isu-isu yang kita bahas hari ini terima kasih Bang Leo sehat selalu Bang Leo amin